Pemirsa Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalanbun saat ini tengah merampungkan pembangunan tahap 2 gedung untuk ruang ICO dan juga ruang bedah. Pembangunan tersebut ditargetkan rampung akhir tahun ini. Rumah Sakit Umum Sultan Imanuddin Pangkalanbun saat ini terus meningkatkan sejumlah fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki. Salah satunya yang sedang dalam proses adalah pembangunan tahap 2 gedung 4 lantai untuk ruang ICO atau Pediatric Intensive Care Unit. Pembangunan gedung 4 lantai di atas ruang poliklinik tersebut terlihat telah memasuki tahap akhir. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalanbun Dr. Fakruddin ditemui di ruang kerjanya menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan akhir tahun 2023 pembangunan dapat dirampungkan, sehingga segera dapat berfungsi. Dengan adanya penambahan gedung baru tersebut, nantinya akan bisa menambah kamar atau ruang tidur ICO. Fakruddin menambahkan bahwa selain ruang ICO, di gedung baru ini nantinya juga akan dipergunakan untuk ruangan ICO anak dan juga ruang operasi bedah sentral. Mengingat ruang operasi yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin juga sangat terbatas. Pembangunan yang ada di atas poliklinik ya, kita lagi membangun tahap kedua ini membangun ruang ICO ya, karena kita kata ruang ICO kita sangat terbatas kurang lebih hanya 6 tempat tidur dengan ruangan yang baru ini kurang lebih bisa sampai 20 tempat tidur, termasuk juga mungkin ruang ICO untuk anak dan di atasnya lagi kita lagi membangun juga ruang kamar operasi bedah sentral, karena ruang operasi yang ada sekarang itu juga jumlahnya sangat terbatas. Isunya akan selesai tahun ini, tapi untuk kamar operasinya masih lanjutan, karena kita belum punya meja operasi maupun perlataan standar untuk menggunakan kamar operasi yang baru. Selain penambahan sarana berupa gedung baru ICO, sebelumnya pihak rumah sakit juga terus melakukan penambahan tenaga medis yang dimiliki. Seperti yang terbaru adalah penambahan dua dokter spesialis yang mulai bertugas awal bulan ini. Tim Liputan SBTV